Upaya pendudukan kantor DPP Partai Golkar kembali terjadi. Ketegangan antara Angkatan Muda Partai Golkar bermumanas. Kericuhan nyaris terjadi saat sejumlah masa AMPG berupaya menggembok gerbang belakang kantor DPP Partai Golkar Sabtu malam kemarin. Upaya pengembokan ini mendapat perlawanan dari masa yang diduga simpatisan sang ketua umum Erlang Gahartarto. Kondisi ini adalah buntuk dari memanasnya internal Partai Golkar jelang pemilihan ketua umum. Kepolisian yang telah berjaga sejak tiga hari ini pun berhasil mendinginkan suasana. Kepolisian menegaskan tugas penjagaan keamanan menjadi tanggung jawab aparat.